ya TM ledger ya Bapak Ibu ya lihat perkembangannya saat ini untuk kendala hanya sekitar lima persenan ya Bapak Ibu semua ya luas saya kita jalan-jalan dulu ke sana oke Bapak Ibu coba kita lihat ya nah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Mbah Juah-Juah eh apa kabar Bapak Ibu para petani ya pada suri yang berbahagia ini jumpa lagi bersama saya Wahai Tiga channel jadi pada suri yang berbahagia ini Bapak Ibu kita akan melihat ya cara budidaya cabe eh cabe cabe kecil di tengah gitu ya eh cuman di sampingnya tomat dua eh seperti ini bisa dilihat dan di sampingnya tumpang sari dengan sawi putih ya Bapak Ibu semua dan yang saya takutkan di sini Bapak Ibu cabainya ini tidak bisa perkembangannya cuman karena umurnya lama ketimbang tomat ya kita coba dulu jangan menggunakan mulsa 40-40 ah kebetulan di sini eh kebetulan cabainya sebenarnya bukan cabai saya tapi kalau misalnya tomatnya sama sawinya itu sahabat saya saya hanya numpang nanam tapi ngurus tomat cabainya mereka menggunakan mulsa yang 40 itu dia mereka anjurkan gitu tapi terlihat dulu nanti perkembangan bagaimana cabainya ya Apakah hasilnya memuaskan atau tidak ya gitu ya cuman kita lihat tumpang sarinya dulu ya dengan menggunakan cara metode ini ya dengan saat sawinya gitu Oke Bapak Ibu jangan lupa di like dan share eh terima kasih ikuti terus Oke ini ya tadi Bapak Ibu semua ya ini sawi putih udah umur tiga mingguan karena umur sawi putih cepat Bapak Ibu sekitar eh satu bulan 20 hari sudah bisa dibanding dan ini sudah ditawar tokeh Bapak Ibu ya sudah dilihat oke ya kalau sudah oke ya harga-harga 3000 nggak kemana Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu tomat kita ya TM ledger ya Bapak Ibu ya lihat perkembangannya saat ini untuk kendala hanya sekitar 5% ya Bapak Ibu itu semua ya luas saya kita jalan-jalan dulu salah oke Bapak Ibu coba kelihatan ya Nah jadi eh sawinya ini Bapak Ibu eh ini salah satu hama Bapak Ibu ya terbang deh nah sawinya nih eh cepat ya tupang sarinya seperti ini Bapak Ibu menunggu ini bisa balik modal buat mulsa ataupun eh bumi pesticida Bapak Ibu kalau dijual ya dan ini Bapak Ibu eh sudah apa ya eh tomatnya sudah berumur hampir eh dua mingguan juga ya Bapak Ibu semua nah gitu dia Bapak Ibu tuh dan oh kita coba ya melihat-lihat penyakitnya Bapak Ibu nah tumbang sarinya seperti ini luas ini Bapak Ibu semua ke sana ada sekitar 11.000 batang ya Nah jadi Bapak Ibu yang coba pengen tanam bejer ya jadi musim kemarau gini Bapak Ibu kan ini ada kadang ke apa ya kekurangan air enggak usah takut Bapak Ibu Bapak Ibu kita menggunakan namanya mikroverti magnet ya untuk kekurangan air pada daun tomat ya eh pohon tomat ya hanya daun tomat dan cabai Bapak Ibu ininya enggak palah karena masih tahan ya masih segar nah gitu ya Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu para petani nah ini dia Bapak Ibu yang mau komen Bapak Ibu silahkan ya kita menggunakan pupuk campur Bapak Ibu karena pupuk apa sangat mahal ya Bapak Ibu kita menggunakan pupuk campur dan cuman oh pengecoran itu kita menggunakan pupuk yang memang betul-betul bagus Bapak Ibu kita campur dengan mikroverti magnet agar pertumbuhannya juga lebih bagus Bapak Ibu nah perbedaannya Bapak Ibu yang menggunakan mikroverti magnet dengan yang tidak mari kita lihat Bapak Ibu bersama ya nah di cuaca kekeringan seperti ini ini sangat bagus Bapak Ibu digunakan ya apalagi Bapak Ibu sebagai seorang petani ya ataupun petani yang baru-baru ya baru belajar nah ini bisa dicoba dengan watode ini Bapak Ibu semua ya nah nih bisa dilihat Bapak Ibu nah ini bisa dilihat ini yang di yang menggunakan mikroverti magnet Bapak Ibu bisa dilihat segar-segar ya batangnya Bapak Ibu ah tidak ada nampak-nampak keriting-keriting daunnya tidak hijau daunnya hijau kali Bapak Ibu ya coba kita lihat Bapak Ibu yang tidak menggunakan mikroverti magnet nah dia agak turun ke bawah daunnya Bapak Ibu enggak naik ke atas ya dan juga nampak kekeringan di tanah nah ini dia Bapak Ibu yang ide kita coba nah itu dia yang ide kita coba dan lihat perkembangan sawinya Bapak Ibu ya gemuk ya Bapak Ibu besar yang ini enggak nah itu dah salah satunya Bapak Ibu ya yang menggunakan si mikroverti magnet tadi Bapak Ibu semua ya jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu ya Pakailah mikroverti magnet dan juga untuk mengendalikan peta-peta ya remiza ya atau tulisan dibata sen bata itu menggunakan Endur dan untuk pelitup torah ya meseng atau busuk daun menggunakan jorpek Bapak Ibu oke Bapak Ibu semua itu aja informasi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warah semuanya jua-juwa selamat menikmati